Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 ahli di persidangan ke-11 kasus jugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama. Ahli agama Islam dari PBNU Miftahul Ahnyar memberikan keterangannya terkait dengan ucapan Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 yang lalu. Menurut Miftahul Ahnyar, ucapan Ahok yang menyebutkan dibohongi pakai surat Al-Maidas 51 berindikasi penistaan atau penodaan agama. Ada 4 ahli yang dijadwalkan akan memberikan keterangannya pada persidangan ke-11 ini. Selain Miftahul Ahnyar, ahli agama Islam yang dijadwalkan adalah Yunhar Ilyas. Sedangkan ahli hukum pidana adalah Abdul Hay Ramadhan dan Muzakir.